Seorang pria di Kecamatan Sempu, Banyuwangi, diamankan polisi usai membacok temannya sendiri hingga tergapar. Aksi tersebut dilatar belakangi pelaku yang cemburu dengan kelakuan korban usai kepergok selingkuh dengan istrinya. Sebilah sapit yang digunakan pelaku untuk membacok korban turut diamankan polisi. MJ, warga asal Dusun Pendogerep, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, tak berkutik saat diamankan unit reskrim polsek Sempu menuju ruang penyidikan. Pria 40 tahun ini diamankan petugas lantaran diduga membacok sunario 53 tahun yang tak lain temannya sendiri hingga tergapar. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tak kuasa menahan api cemburu setelah memengargoki korban berselikuh dengan istrinya. Dan berujung ia menyabat korban menggunakan sapit. Sehari sebelumnya, baik korban dan pelaku terlibat cekcok dan nyaris terjadi bagu hantam. Akan tetapi berhasil dilerai oleh warga sekitar. Puncaknya saat korban melintas dan berhenti di depan rumahnya. Hunjaman sapit pelaku tepat mengenai leher korban. Bahkan, kepala dusun yang berboncengan dengan korban tak mampu menahan tebasan pelaku. Beruntung, tebasan pelaku tak sampai menusuk ke dalam, sehingga nyawa korban masih bisa diselamatkan. Dan pelaku diamankan tanpa perlawanan berarti pasca peristiwa pemacokan tersebut. Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan, bahwa disitu diketahui sebelumnya, yaitu hari kemis tanggal 24 Agustus 23, memang disitu terjadi cekcok yang sebelumnya, antar korban dengan pelaku, namun pada saat itu bisa dilihat oleh warga. Kalau motif mungkin, bermasalahan yang sebelumnya tak lama sebenarnya mungkin menaruh dendam, atau mungkin ada permasalahan yang belum ditelesaikan, sehingga antara korban dan pelaku ini selalu berkejamok, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Dari pemeriksaan terungkap mungkin menurut pengakuan pelaku bahwa masalah asmara, cemburu di tempat ini. Korban saat ini masih terbaring lemah dan tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Genteng. Kenatih demikian, kondisi korban merangsur membaik, sehingga belum bisa mendimintai keterangan. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 351, ayat 1 dan 2. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pelaku pun kini hanya bisa pasrah dan menanti proses hukum dibalik Jurji Mapolsek Sempu. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Agus Winardi, Aula TV